Sementara itu pemirsa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember menghimbau kepada calon petahana untuk segera mencopot gambar yang terpasang di sejumlah fasilitas negara. Karena jika petahana ditetapkan sebagai calon bupati, maka harus melakukan cuti sehingga tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Menjelang penetapan calon yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020, membuat Bawaslu menghimbau kepada semua paslon khususnya petahana Faida agar mencopot gambar yang terpasang di sejumlah fasilitas pemerintah, seperti di mobil ambulan, bus pemkap, dan sepanduk lainnya. Karena saat petahana sudah ditetapkan sebagai calon bupati, maka otomatis akan melakukan cuti sehingga tidak boleh lagi menggunakan fasilitas negara. Menurut Ketua Bawaslu Jember Tobroni, pencopotan harus dilakukan sebelum penetapan calon dilakukan. Ia akan bekerjasama dengan Satpol PP dan polisi untuk melakukan pencopotan jika himbawan tersebut belum dilakukan oleh petahana. Dengan hal tersebut untuk segera sebelum penetapan calon ini sudah dibusikan, baik di Yambulan maupun di kendaraan-kendaraan pemerintahan. Kalau ternyata masih belum ada, tidak ada, tidak ada, setelah penetapan ternyata masih ada gambar-gambar itu yang beredar, maka kami akan menindaklanjuti. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.